Assalamualaikum Waalaikumsalam Cari siapa? Apa betul disini rumahnya Ibu Nadia Situ siapa? Saya kenalan lama Ibu Nadia Kenalan lama Ibu? Kenapa? Curiga ya? Curiga sih enggak Tapi... Situ jangan ngeliat orang dari penampilan pakaian yang lecek Tapi hati saya jujur Kalau enggak percaya panggil Ibu Nadia Bilang Mangudin dari cerita mau ketemu Eh, tunggu sini aja Perempuan cakep-cakep Galak banget Kayak saat pama aja Mangudin akhirnya datang juga Apa kabar? Kabar baik, Non Agak terlambat Mamang datang Soalnya Mamang tidak bisa begitu saja Berhenti jadi supir taksi Harus melalui prosedur Harus membuat surat permohonan mengundurkan diri Minimal dua minggu sebelumnya Ya enggak apa-apa Itu baik Namanya Mangudin orang yang tahu peraturan Enggak senapnya Silahkan Mang Ya mudah-mudahan juga Lewangan kerjaan buat saya masih ada Ya jelas Mang Saya orangnya enggak suka lupa janji kok Tapi kalau Mangudin enggak keberatan Saya ada satu pertanyaan Oh Non mau menginterview saya Gini Mang Mangudin kenapa berhenti kerja sama Pak Ibrahim Maksud saya Mereka pasti memberikan gaji yang memadai Tapi kok Mangudin lebih memilih jadi super taksi Terus terang Non Sejak Den Isma meninggal Saya Saya merasa kehilangan Bukan saya tidak butuh uang Non Saya bekerja di situ kerasan karena Den Isma Den Isma Sudah saya anggap sebagai anak sendiri Non Sejak Den Isma tidak ada Keluarga di sana menjadi Mang Lebih baik masa lalu Enggak usah diingat-ingat lagi Dan kalau Mangudin enggak keberatan Mangudin bisa bekerja di rumah ini Sebagai supir Merangkap tukang kebun Terima kasih Non Siap Non Saya akan laksanakan Setiap perintah Non Sekarang saya kerja kan Permisi Bu Ada telpon buat Ibu Dari Dari Pak Irsyad Sebentar emang Nadia Siang ini saya sudah membuat rencana dengan Eka Untuk mengajak dia ke dunia fantasi Hari ini Om Iya Kemarin saya sudah ada janji dengan dia Tapi Om Nadia Kamu yang antara Eka ke tempat saya Atau saya yang akan menjemput dia ke sekolah Kedufan Sekarang Iya Wah Mau ikutkan Ya jelas Mama ikut Loh kok dimatiin Ma Salah sambung Belum diangkat Kok udah tahu kalau salah sambung Biasanya kalau enggak ada namanya di handphone Mama Itu Mama enggak kenal Salah sambung biasanya Ma pinjem dong handphonenya Eka mau nelfon Papa Untuk apa sayang? Siapa tahu Papa mau ikut Gak bisa Papa sibuk Gak bisa ikut Tapi Ma Udahlah yuk Gimana Udah bisa masuk? Belum Pak Saya sudah melepon ibu berkali-kali ke handphone Tapi handphonenya tidak diaktifkan Aneh Dan saya juga sudah melepon ibu ke rumah Tapi angkat pembantunya Katanya ibu belum pulang Iya Saya tadi juga sudah coba menghubungi ke rumah Tolong siapkan mobil saya Baiklah Pak Nah Om Irsyad juga beli hadiah buat duit Lihat deh Ma Pasti duit senang Tapi sayang Lebih baik Enggak usah bilang siapa-siapa Kita kedupan sama Om Irsyad Ya Emangnya kenapa Ma? Mama takutnya nanti duit iri Karena kita enggak ajak Kalau sama Papa Eka boleh cerita Sama Papa juga jangan sayang Kenapa? Takutnya nanti Papa sedih Karena enggak bisa ikut Mama mau Eka bohong sama Papa Saya hanya ingin maksanya Sebagai seorang kak Saya berhak atas cucu saya Kamu enggak apa kak? Enggak apa-apa Ma Eka enggak apa-apa kok Baguslah kalau gitu Kamu sendiri gimana sayang? Aku enggak apa-apa kok Semestinya kamu lebih hati-hati Lagipula katanya Mulai pagi ini kita sudah punya sopir Kenapa kamu masih nyetir sendirian? Ya kan Mang Udin baru datang tadi pagi Jadi hari ini aku suruh dia istirahat Besok pagi baru mulai kerja Ya sudah lah Hei Gimana tadi di sekolah? Em Sayang Eka istirahat aja ya Dia kayaknya capek banget Sayang Kamu kan tahu Saya pasti selalu nanya setiap malam Kegiatan Eka di sekolah Apakah dia bandel apa enggak? Ya tapi Besok aja ceritanya Biar Eka istirahat Kita juga istirahat Saya tidur sayang Ya Ya sayang Oke 50 juta Agai Untuk apa sih Ving? Buat Mbak Dita dan Mas Heru Mereka sedang membutuhkan uang Rick Iya Kita kan bisa membantu mereka dalam bentuk yang lain Mereka sebenarnya perlu apa? Mobil atau rumah? Enggak Mereka cuma perlu uang Karena untuk membayar utang-utang Oke 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 Nama lengkap kakakamu? Heru Sudirga Sudirga Terima kasih ya Dia Kamu sudah tidur belum? Kamu sama sekali belum Cerita Kamu kemana aja hari ini sama Eka? Dia Maaf Ibu, cek atas nama saudara Heru Sudirka tidak bisa Ibu cairkan. Hanya nama yang tertulis dalam cek tersebut yang bisa menjadikannya. Atau Ibu bisa langsung transfer ke nomor rekeningnya jika Ibu tahu nomor akunnya. Tidak usah. Terima kasih, Mbak. Selamat siang.